Jadi sebelum pas aku mau daftar di Bimbing, aku juga lihat mentornya siapa aja gitu. Terus profilnya kayak, wow ini kerja di sini nih, ini pasti pengalamannya udah cukup tinggi. Iya banyak banget, jadi kayak bukan orang yang baru kemarin belajar DS gitu loh. Banyaknya yakin kan buat daftar di Bimbing. Sebenernya kan Kak Arief ini tidak ada latar belakang di bidang teknik ya. Dan kebetulan tadi saat saya sampaikan final project saya di bidang energi terbarukan. Nah ini Kak Arief ini saking dia bisa menarik insight bisnisnya, dia bisa loh menuntun saya. Seharusnya saya kan yang menyampaikan, jadi kayak gini projectnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi ini malah sebaliknya Kak Arief yang bisa membaca intuisi bisnisnya terlebih banget. Selain itu juga saya juga setuju dengan Selva dan Ringga tentang Mas Grady. Karena Mas Grady itu memang kawan dekat saya ya, tadi yang toh copyright tadi ya. Itu di boat, di highlight, tugas di kerjakan. Di quote. Wah kalau momen yang paling membekas ya. Karena kebetulan batch ke-12 ini, mungkin ya, sorry nih teman-teman dari batch ke-12, bisa saya katakan agak sedikit nakal. Waduh. Wow. Jadi maksudnya gini, ada kelas manager ya, kelas manager kita itu sering kita bully waktu itu. Jangan dicontoh ya teman-teman. Jangan dicontoh ya, ini tentu jangan dicontoh. Jadi waktu itu ada dua kelas manager kita, ada Kak Jennifer sama Kak Gerrit. Nah jadi pada saat kelasnya Kak Jennifer, ini biasanya aman-aman aja. Jadi biasanya emang aman-aman aja, tapi kalau biasanya yang kelasnya itu dipandu sama Kak Gerrit, itu biasanya setelah kelas itu pasti ada PR. Nah jadi, ini ya ini tentu kebetulan ya, tapi sama anak-anak di batch ke-12 itu dibilang, wah ini nih si pembawa PR. Jadi sering banget kita, iya, jadi sering banget ini kita katain gitu Mas Gerrit, sampai kayak kita bikin hashtag SaveGerrit kayak gitu. Waduh, waduh. Sorry banget ya Mas Gerrit, maafkan dosa-dosa teman-teman dari batch ke-12. Dalam hati dia kayaknya udah kenang metal. Kupinya udah panas. Itu paling memorable banget sampai sekarang kayak gitu. Oke, seru juga ya, jadi pertemanan di dalam kelas bootcamp-nya gitu ya. Itu beneran ya. Magibah kan? Iya, magibah banyak. Jadi, pesahabatannya itu tidak hanya terpupuk, tidak hanya terbangun di kelas, tapi juga setelah kelas itu kita juga masih akrab nih antara student, juga sama kelas manager. Itu sih yang luar biasanya dibimbing kayak gitu. Luar biasa, jangan lupa tutup, keep in touch ya. Siapa tahu kan saling membutuhkan di masa depan. Pasti, pasti. Nextnya mungkin Kak Selva nih. Aduh, sebenarnya banyak sih yang memorable. Cuma ada yang sangat mirip, mirip, mirip. Jadi, ada memang kelas manager aku di batch 13, sebut saja namanya Romolo gitu ya. Sebut saja namanya Romolo waktu itu. Nah, dia tuh kalau misalnya ngasih wrap up tugas dalam minggu itu selalu kayak ngasih itu loh, stiker-stiker WA gitu. Stiker semangat ya? Stikernya itu komodo yang bawa paket gitu. Oh, ya. Komodo bawa paket kayak, ya kan? Tahu kan gitu. Nah, jadi dia pake, dia send dulu stiker komodo itu, klik gitu kan. Terus, wah Romolo, please Romolo gitu. Kita kayak selalu, please Romolo, kita kick aja yuk Romolo. Jadi, di balik grup yang ada kelas manager, kita bikin grup lain gitu. Wah, waduh. Kita bikin grup lain yang kayak kudeta Romolo gitu. Kudeta Romolo. Ini, andaikan kita admin, kayaknya Romolo udah kita kick deh gitu. Soalnya stiker paket itu kayak bikin pressure sendiri gitu. Ini paket soal. Meskipun tidak ada suaranya, cuma gambar. Iya, dengar, dengar. Padahal cuma gambar doang gitu. Bener-bener stiker. Tapi kayak, aduh ini. Jadi di balik grup itu, kita bikin grup sendiri. Kita udah, ah Romolo, kamu N. Eh, tapi by the way, sampai akhir kelas, Kak Romolo tau gak kalau ada grup di luar? Oh, tau. Oh, tau. Oh, siap. Jadi kita, pas dia, oh ya, kebetulan ya. Yang salah satunya memorable yang lainnya itu, pas graduation, kita itu kumpul. Jadi, offline. Offline. Oh, oke. Cuman ya, beberapa student yang bisa. Tapi belasan kok, kayaknya 30% itu student. Iya, 30%-an student. Soalnya kan ada yang di luar kota, ada yang di Bandung, ada yang di... Di luar Indonesia kan katanya? Oh, iya ada. Dari mana sih, bapanya? Di luar alam juga ada. Banyak, banyak. Di luar alam. Jadi kayak 30% student yang graduation itu, kita offline. Dan di situ, kita undang Romolonya. Jadi emang itu inisiatif dari kita, dari student. Tapi kita undang si Romolo ini. Di situ, kita habiskan Romolonya. Gitu ceritanya. Langsung jujur-jujuran. Iya, kita udah, ah lo itu gini, lo itu... Ah, gitu loh. Udah habis dia waktu itu. Jadi kayak, Romolo di sini, di depan. Kita semua itu kayak di depannya dia, gitu. Jadi bener-bener kayak menghakimi dia. Kayak dikepung gitu ya? Iya, bener-bener udah dikepung gitu. Apalagi depannya dia, dia kan cowok. Depan-depannya dia yang cewek-cewek nih. Gitu. Jadi kayak... Pilih nggak nanti ke akhir? Serasa. Serasa dijulitin ibu-ibu. Oh iya, banget banget banget. Soalnya Romolo kan terpaut umurnya itu agak jauh gitu dari kebetulan yang cewek-cewek ini. Itu emang kayak mbak-mbak kakak-kakak banget gitu bagi si Romolo. Jadi kayak dia, maafin aku. Tapi kak, Romolonya habis itu bikin tripe nggak? Wah, kayaknya itu yang harus kita cek sih. Harusnya kemarin itu di sidangnya di Twitter Space. Oh gitu ya? Jadi biar hape. Iya, gitu. Biar banyak dengerin. Biar banyak dengerin. Ini, kalau nggak salah dia baru wisuda sih. Kita ucapin selamat dulu kakak ya. Selamat, selamat. Selamat, Romolo. Oke, yang paling berkesan di dalam satu kelas itu ya. Mungkin sama juga kelas manajer. Karena gini, saya sering banget mengkritik soal tugas. Waduh. Wow. Karena pengalaman tuh kayak, lah ini kayaknya jawabannya bener kok disalahin. Oh iya, iya. Sangat teliti. Iya. Pilih led ya? Di batch ke 13 gitu juga nggak sih? Kalau aku sih nggak ya. Oh gitu. Kalau di batch ke 12 juga bener sama. Iya kan suka kayak jawabannya tuh harusnya ini. Di dalam slide-nya ada ini. Kebenernya kita juga nyotek kan dari itu. Oh gitu. Tapi kok ini nggak teli gitu loh. Antara yang di kelas sama yang di ini. Di kunci jawabannya. Kok salah? Dan terus abis itu kita protes. Eh akhirnya dibenerin. Tapi harus di ini dulu. Oh iya bener-bener. Ada sih, ada sih. Ada sih. Se-acquish ya kayaknya. Kalau temen aku kebetulan pas final project. Eh sorry, final test. Oh final test. Final test. Final test. Jangan takut mencoba. Terus mencoba. Terima kasih. Dan juga ingat kata Kak Selva tadi. Kalian tidak sendirian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.